Bang Rai, kalau kita melihat begitu, misalnya seandainya P3 memang ingin memajukan Sandiaga Uno sebagai cawapres, PDIP sendiri mengatakan butuh sosok yang religius, salah satu syaratnya begitu, untuk bergabung menjadi cawapresnya. Apakah Anda melihat sosok Sandi ini juga di mata masyarakat merupakan figur dengan image yang religius? Ya, mungkin ada, tapi kan bukan satu-satunya Sandiaga yang image-nya seperti itu, tokoh-tokoh yang lain yang katakanlah yang sepuluh nama yang disebutkan oleh Mbak Puan kemarin itu juga memiliki citra yang sama. Yang artinya yang sama mungkin tingkat religisitasnya dengan Sandiaga Uno ya. Jadi lagi-lagi menurut saya dari banyak aspek sebetulnya, Sandiaga itu dengan berpindah ke P3, kurang tepat kalau kemudian membidik kursi satu atau kursi dua di Pilpres gitu. Itu yang saya mau katakan, karena dari semua aspek, Sandiaga itu punya tandingan, tapi jelas Sandiaga itu punya halangan. Halangan terbesarnya itu apa? Apakah Sandiaga siap berhadapan langsung dengan Pak Prabowo gitu? Dan apakah Sandiaga tidak melihat kemungkinan publik bersikap negatif terhadap seringnya beliau berpindah-pindah partai gitu ya? Belum sekali ini pindah, belum selesai di wakil gubernur di DKI, langsung jadi calon wakil presiden. Belum calon presiden selesai, kan gabung dengan koalisinya Pak Jokowi. Belum selesai dengan koalisinya Pak Jokowi, langsung jadi calon wakil presiden dan langsung berhadapan-hadapan dengan mantan ketua umumnya gitu. Jadi image yang seperti ini menurut saya kendala yang cukup berarti bagi Sandiaga untuk ya katakanlah masuk ke apa namanya itu. Image kutuloncat begitu ya Bang Reh ya. Tapi Bang Reh kalau melihat salah satu... Saya tidak mau mengatakan istilah itu gitu, tapi maksud saya ya itulah realitasnya gitu maksud saya. Baik, tapi kalau melihat... Untuk 60% pemilik kita yang milenial itu perilaku politik yang seperti ini rasanya negatif gitu.